Apa aja sih yang suka bikin orang kesel, orang gak suka sama kita dan ketika orang sudah kesel, gak suka sama kita gimana caranya kita mau membangun sebuah relasi dan ini dia 5 hal yang sering dilakukan oleh anak-anak muda termasuk saya tentunya ketika kita ingin membangun relasi hal-halnya apa aja sih, ini dia oke teman-teman, jadi kalau kita mau jualan, kita mau membangun sebuah bisnis yang lebih maju itu gak lari dari yang namanya kita harus punya relasi entah kita gak kenal sama orangnya mungkin kita gak kenal ya kayak misalnya saya punya customer, tau nih target marketnya adalah bahan bangunan maka saya tuh gak mengenal mereka gitu nah, cuma ketika first impression pertama kali ketemu langsung dimulai dengan sebuah pertanyaan yang salah, pergaulan yang salah itu bisa jadinya belin ya first impression aja udah jadi jelek apalagi nanti nextnya mungkin dia akan ill feel ilang feeling gitu maksudnya gitu gak mau lagi berteman sama saya terus yaudah saya gak bisa jualan dong seperti itu teman-teman jadi ini sering banget mungkin kalau orang sudah tua mereka sudah lebih pengalaman dalam hal etika nah, kalau kayak saya gini ya saya seringkali tuh masalah etika kurang, kurang apa ya kurang di, mungkin kadang-kadang dianggapnya sepele ya dianggapnya sepele karena saya ini pengennya cepet saya pengennya install gitu kan ada kecantungan begitu jadi kadang-kadang etika-etika itu seringkali diabaikan nah, makanya di sharing kali ini saya mau share apa aja sih kesalahan yang sering diabaikan supaya kita bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan tersebut ketika mau menjalin sebuah relasi apalagi mau membangun sebuah yang namanya networking untuk kemajuan diri kita ataupun kemajuan bisnis kita dan ini dia kita mulai yang pertama-tama adalah udah mikir untung teman-teman yang dibikiran banyak anak muda ketika ketemu teman barunya kira-kira gue bisa dapet apa nih jadi bukan berpikir buat untungnya orang dulu tapi udah mikir duluan nguntungin diri sendiri ya, gaul sama dia nguntungnya buat gue apa nih ya, dia mah apa sih ujung-ujungnya pasti nge-repotin lah males lah gaul sama dia dan segala macem nah, dari awal kita sudah menciptakan mental block seperti itu maka siap-siap kehilangan relasi baru ya, baik itu customer baik itu teman kita yang baru ya, kita kalau masalah teman nih teman-teman ya kita kita kalau kita mikir dari segi untung mungkin kita berteman sekarang tuh ga untung ya tapi suatu hari nanti bisa aja begini kita butuh siapa gitu ya untuk kemajuan bisnis kita misalnya kita butuh konsultan kita butuh apa kita butuh apa nah, itu tuh kita bisa tanya teman kita bro, bro lu tau gak? konsultan yang bisa bantu gue untuk ini, ini, ini gitu ya atau misalnya bro, lu ada kenalan gak? yang bisa bantu gue apa-apa, apa-apa gitu nah, seperti itu teman-teman untuk berteman, ya, namanya berteman, gak usah pilih-pilih tapi, untuk menciptakan yang namanya circle circle eksklusif seperti itu, memang kita harus pilih-pilih teman-teman ya berteman, tidak pilih-pilih tapi kalau bersahabat, itu kita pilih-pilih sini, ya, ya, ada yang ada yang kita berpilih kita terlalu berikutnya nah pamer semua pencapaian ini yang bikin teman ilfil apalagi teman cewek gak apa-apa, udah pamer duit, kerjaan, punya mobil, rumah, dan lain-lain yang ada bukan malah dia senang Tapi malah bakal jadi pertemuan terakhir Pamer di sini teman-teman ya Konteksnya adalah benar-benar Anda sombong Oke Sombong Terus belagu Udah punya duit banyak gitu kan Terus cenderungnya merendahkan orang lain Menghina Menjelek-jelekan Dan juga Terkesan teman Anda tuh lebih rendah dari Anda ya Jadi meremehkan gitu Kalau memang halnya seperti itu Maka teman Anda tidak akan suka dengan Anda Kecuali tujuan Anda pamer itu adalah Pengen menciptakan personal branding Pengen pemasaran Anda pengen jualan kursus Anda pengen jualan workshop seminar Itu kadang-kadang itu strategi marketing Yang harus dilakukan untuk menciptakan trust Dari masyarakat Ini pengajarannya sukses gak? Kok pengajarannya kita Tapi dia aja gak sukses kan diungguan Itu teman-teman ya Atau kadang-kadang ini juga teman-teman Kalau misalnya kita mau bikin konten Karena konten yang sifatnya pamer-pamer itu Terus benar-benar laku loh Jadi saya Belajar dari Indra Kens Itu dia adalah Player Atau trader dari Binomo Tuh kalau gak salah Dia kan ngobrol sama Didi Kogusir nih Waktu dia ditanya Kenapa sih pamer-pamer Strategi marketing om Ya Seingat saya tuh begitu jawabannya Strategi marketing Ya memang kalau kita mau cepat-cepat Naikin viewers Naikin subscriber Kita harus rajin pamer Seperti itu Kalau wanita Biasanya mau maerkan bagian tubuhnya Tapi kalau pria pamerin tuh harta-hartanya Seperti itu ya Lalu Hindari ini Kalau tujuan lah hanya untuk meremekan Gak boleh Yang berikutnya adalah Mikirin buat ngutang Teman-teman Kalau ngomongin ngutang nih ya Ke orang lain Memang gak semua sih Ada banyak Ada banyak banget ketika ketemu teman Ujung-ujung ditorang untuk menjemputan Jadi kalau Memulai berteman Terus dimulai dengan hutang Biasanya Orang akan langsung ilfil Ya By the way Apa itu ilfil? Ilfil adalah Hilang feeling Gak ada minat Gak ada itu terus Mikir buat hutang Hindari hal tersebut Next Kita harus Tahu Bahwa Kalau berteman itu Kalau bisa malah kita memberi Nanti kita akan diberi Kalau dari awal kita sudah Meminta Biasanya Mungkin cenderung kurang Srek sama kita Ya Ngarep ditraktir Pertemuan pertama Itu adalah kesan pertama Pas first meet up Jangan berharap Buat dibayarin Kalau bisa Kita yang bareng Karena itu Kita lagi ngisi Tabungan emosi Ke teman kita Dan Di sisilah kita jadi punya mental Memberi bukan hanya Yang menerima Ya teman-teman ya Jadi ini perhatikan Masalah Traktiran juga Kalau di awal kita langsung Nodong Apalagi itu Orang akan langsung Ilfil Ya Customer kita pun Sama ya Jadi kalau misalnya Dari awal kita langsung Seperti nodong Maksa Order Terus Pokoknya gak order Tapi kita Paksa masukin barang Ya biasanya mereka Jadi ilfil dan males Sehubungan sama Selesnya Oke teman-teman Nextnya adalah Pertanyaan konyol Ya Ngomongnya pertanyaan konyol ini Reflek ya Mungkin didikan kita Atau edukasi yang kita Alami selama ini tuh Seringkali Membuat diri kita Secara tidak sadar Memunculkan yang namanya Pertanyaan konyol Renika belum? Ya Itu menyebalkan ya Orang kita Kita ditanya-tanya Nyebelin ya Kenapa kita nanya orang Seperti itu Renika belum? Kerjaan lu apa sekarang? Ya itu masih oke lah Kadang-kadang mau Ngobrol Kalau gak Ngomongi kerjaan Sama pria nih Terus Berat badan berapa sekarang? Ukur nospatulu berapa sih? Itu hal privasi namanya Jangan ya Terus Saya pernah nih Ngobrol ya Sama Sama omnya Omnya mantan Oke Omnya mantan Itu Pas ketemu Itu ngobrolnya Kayak wawancara Kerjanya apa? Oh Usaha Usaha apa? Jadi nanyinya Kayak pertanyaan tertutup ya Apa? Usaha apa? Usaha apa? Oh iya Jualannya kemana? Ke sini-sini om Oh Customernya berapa? Oh kurang lebih Segini om Oh Sudah berapa lama? Jadi nanyinya Seperti itu ya Teman-teman ya Itu kan gak asik Nanya seperti itu Jadi kesannya kayak Integrasi Terus Kalau terkesan ya Sayanya Oh Caranya gak lulus Ya berarti ditolak dong Seperti itu Emangnya lagi Ini ya Lagi Apa namanya Mau ngajin kerbik kebang Gitu kan Ya kan gak begitu dong Itu hal-hal yang bisa bikin Kitanya ilfil Kitanya jadi sakit hati Dan males berhubungan Sama Orang lain ya Yang bertanya seperti itu Atau jangan-jangan Kitanya begitu tuh Sebenarnya gak sadar Kalau memang kita Mempunyai hal seperti itu Tolong dihindari Ya Jangan dilakukan Lebih baik kita Ngobrol tentang hal-hal Pengembangan nilai Informasi Berita news Apa itu Itu jauh lebih asik Daripada Ngobrolnya sama hal-hal seperti ini ya Belum punya anak belum Nuh Males banget Menjawab seperti itu ya Kapan nikah Kapan punya anak Kok belum punya pacar Pacarnya mana Ya seperti itu Teman-teman Jadi itu pertanyaan yang Sangat-sangat membosankan sekali Dan sangat dibenci Oke Saya rasa itu aja Untuk tips kali ini 5 kesalahan anak muda Dalam membangun sebuah relasi Yang tentunya bisa disebelin Tapi kalau kita sudah tahu Dari hasil video ini Kita bisa lebih aware Kita lebih sadar Untuk Tidak melakukan Hal-hal seperti itu Oke Sekian dulu tips kali ini Jika Anda suka Boleh subscribe Klik tombol lonceng Klik like juga Share pada teman-teman kalian semua Mungkin Teman-teman kalian Ada juga yang Tidak sadar Bahwa ini Begitu penting Dalam membangun sebuah relasi Dan teman-teman Saya mau kasih info Kita punya tiktok At distributor bangunan Kalau Anda punya tiktok Boleh di follow juga Tiktok kita Plus Kita punya komunitas Pengusaha Bahan bangunan Jika teman-teman tertarik Pengen ngobrol-ngobrol Lebih intens Di dalam Kita boleh Ngobrol-ngobrol disana Dan teman-teman Boleh gabung disana Dan grupnya Ini benar-benar free ya Oke Saya rasa sekian Itu aja Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Salam sukses Untuk musaha Inulisya